Halo semuanya, kali ini ada service printer Canon G3010 Saat dihidupkan, printer tidak bisa digunakan untuk mencetak dan di display printer muncul error P07 Dan di layar monitor muncul error 5B00 Gejala kerusakan seperti ini, tanda printer saatnya untuk di reset Langsung saja teman-teman, lanjut ke proses reset printer Pertama, matikan printer Pastikan printer sudah dalam keadaan off atau mati Tekan tombol stop, jangan dilepas Tekan tombol power Lepas tombol stop dengan masih menekan tombol power Tekan tombol stop 5 kali Kemudian lepas kedua tombol, tombol power dan tombol stop Tunggu beberapa saat sampai lampu power berhenti berkedip Tekan tombol stop 5 kali Kemudian tekan tombol power 1 kali Kemudian tunggu beberapa saat printer akan print 1 lembar Jadi jangan lupa sebelumnya memasukkan kertas ke tatakan kertas terlebih dahulu Terlihat di sini, hasil print D sama dengan 0 Ini menunjukkan printer sudah berhasil di reset Coba dimatikan dulu printernya Dan dihidupkan lagi printernya Untuk mengecek apakah printer sudah benar-benar berhasil untuk di reset Dan di sini terlihat pada display printer sudah menunjukkan angka 1 Ini menunjukkan printer sudah kembali normal Dan printer sudah siap digunakan untuk print mencetak Dan di sini terlihat printer sudah bisa untuk print mencetak Sekian video kali ini teman-teman Semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton